Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Desi Wijaya dari Sekolah St. John's Catholic School BSD yang akan menyampaikan pelajaran IPA tentang sumber daya alam bahan tambang. Sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Sumber daya alam ada dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus menerus. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang lama-kelamaan akan habis jika kita gunakan terus menerus. Contohnya, batu bara, minyak bumi, sumber daya alam mineral logam, dan sumber daya alam mineral bukan logam. Kita akan bahas batu bara. Batu bara terbentuk akibat pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Batu bara digunakan untuk bahan bakar lokomotif kuno, pabrik-pabrik, dan rumah-rumah penduduk. Namun demikian, penggunaan batu bara semakin dikurangi karena menimbulkan pencemaran udara. Misalnya asap dan jelaga. Minyak bumi Minyak bumi berasal dari jasa trenik dan hewan yang tertimbun oleh lumpur selama jutaan tahun. Dari penyulingan minyak bumi akan dihasilkan bahan-bahan berikut ini. Bensin, kerosin, vaselin, parafin, solar, oli, aspal, aftur. Bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kerosin atau minyak tanah untuk bahan bakar kompor dan lampu minyak. Vaselin untuk kosmetik, campuran salep, dan obat-obatan. Sedangkan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Solar digunakan untuk bahan bakar kendaraan mesin diesel atau mesin-mesin berat. Oli untuk pelicin gigi-gigi roda. Aspal digunakan untuk bahan pengeras jalan. Sedangkan aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Sumber daya alam mineral logam. Bauksit, aluminium, biji besi, besi dan baja, tembaga, emas, perak dan platina, nikel, timah, dan timah hitam. Bauksit digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium berwarna putih, tahan karat, ringan, dan mudah menghantar panas. Aluminium digunakan untuk membuat peralatan dapur, bahan bangunan, dan badan pesawat terbang. Biji besi, bahan untuk membuat besi dan baja. Besi dan baja digunakan untuk tiang bangunan, mesin, perkakas pertukangan, dan lain-lain. Tembaga merupakan logam yang dapat menghantarkan panas dan listrik yang sangat baik. Oleh karena itu, tembaga digunakan sebagai bahan pembuat kabel listrik. Emas, perak, dan platina adalah logam yang mahal harganya. Karena digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung. Nickel juga sering digunakan sebagai bahan pencampur. Nickel dipakai untuk melapisi besi, agar tidak berkarat. Besi yang dilapisi nickel menjadi mengkilap dan biasa disebut pernicel. Timah adalah bahan baku pelapis kaleng, agar tahan karat. Solder, pemungkus makanan dan rokok, serta bahan campuran logam lainnya. Timah hitam digunakan dalam industri baterai, bungkus kabel, amunisi, campuran logam, industri, cat, keramik, industri kimia, dan industri nuklir. Sumber daya alam mineral bukan logam. Asbest, aspal, batu granit, batu kapur, belerang, dolomit, fosfat, intan, dan marmer. Asbest digunakan untuk pembuatan kopling, tirai, dan layar, sarung tangan, pelapis ketel uap, pakaian pemadam kebakaran, dan atap rumah. Asbest digunakan untuk bahan pembuat jalan. Batu granit digunakan sebagai bahan baku pembuatan tegel dan batu hias. Batu kapur digunakan sebagai bahan pembuat soda api, semen, cat, keramik, dempul, lem, kardus, kaca kristal, penyamak kulit, dan obat-obatan. Belerang digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintetis, dolomit digunakan untuk bahan pembuat pupuk. Fosfat digunakan sebagai bahan baku pupuk buatan. Intan digunakan sebagai perhiasan. Dan marmer digunakan sebagai bahan baku pembuatan kubim. Nah bagaimana anak-anak? Sudah kalian mengerti tadi tentang sumber daya alam bahan tambang? Semoga materi ini berguna bagi pembelajaran kalian di kelas. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya di pelajaran kita. Daaah! Terima kasih telah menonton!